Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi untuk belajar bersama dan semasa belajar kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kelas online interaktif dengan Google slide ya yang nanti kita konversikan ke dalam satu halaman PDF sehingga nanti bisa sangat simpel dan mudah untuk dibuatnya Nah kita lihat dulu ini adalah salah satu yang sudah dibuat ya bentuknya bentuk PDF file PDF begitu ya kemudian nanti ketika ini dibuka kita klik gitu maka akan muncul sebuah file PDF yang didalamnya sudah kita penuhi dengan berbagai macam apa namanya Ornamen atau gambarnya atau juga karakter yang kita ambil tentu dari internet kelas lain ya ada materi ada video ada tes juga ada Alquran juga untuk terdarus ada buku presensi ya pokoknya kita desain bagaimana selayaknya kelas yang seperti biasa kita dengan anak-anak masuk di dalamnya walaupun ini kelas virtual kelas online tapi layaknya sebuah kelas yang betulan ya kita klik Alquran ya kemudian nanti kita beserta siswa bisa memilih surat dan ayat yang akan kita baca di dalam kelas ini untuk memulai sebuah pembelajaran ya saya dengan tadarus dulu misalnya saya contohkan ini ada surat al-bokoroh ayat 20 akan nanti ketika kita klik maka akan muncul ayat tersebut kemudian juga kita akan bisa memutarnya ya dengan kari yang sudah terpilih tersebut nah ini sebuah kelas yang interaktif dan praktis ya kemudian buku presensi ketika di klik maka akan langsung masuk ke dalam tautan yang kita buat dalam presensi yang kita buat untuk siswa untuk anak-anaknya nah ini ada dan mengungkap kelas dan seterusnya nah ini sangat-sangat mudah simpel dan cukup interaktif ya bagi anak-anak dalam pembelajaran online ini nah kemudian materi juga ya jadi bisa langsung kita linkkan video juga kita linkkan nah pokoknya ini hal-hal yang sifatnya sangat praktis sehingga anak-anak ini juga bisa berinteraksi ya seolah-olah memang ini betul sebuah kelas betulan gaya walaupun ini sebuah kelas yang sifatnya virtual atau kolas online nah sampai disini reviewnya kita akan menuju ke tutorialnya ya baiklah untuk membuat kelas seperti tadi kita masuk ke drive ya kita masuk drive kemudian kita klik klik baru kemudian kita klik Google slide ya disini kita akan rekomendasikan masuk ke dalam satu wizard satu buah tampilan selayaknya di PowerPoint ya ini kan slide-nya menggunakan Google slide bukan dari dari apa namanya Office dari Microsoft Office nah ini anak-anak kalau kita layaknya mengajarnya inilah anak-anak dia sebuah tampilan yang akan ada media sebab nah ini kita hapus dulu ya hapus dulu ini tidak perlu maka kita hapus saja kemudian ini juga saya pikir tidak perlu maka dihapus saja nah kemudian setelah itu kita klik sisipkan kemudian kita akan mengambil sebuah gambar sudah apa namanya kita bisa telusuri di internet ya sebagai dasar dinding sama lantai dulu kalau kita ketikkan disini dinding lantai maka nanti akan muncul dinding lantai sebagaimana yang diokomendasikan disini saya memilih yang ini dua kali ya tunggu sebentar sedang buat gambar nah ini kemudian kita perbesar penuhkan sampai semua halaman tertutup dengan gambar yang kita pilih ya disini sudah ada dinding dan sudah ada lantai sebagai dasar buat kita kelas virtual kelas online ya nah kemudian yang kita perlukan tentu papan tulis maka kita sisipkan lagi gambar ya kita telusuri lagi disini kita tuliskan papan tulis gitu ya papan tulis ya semuanya bisa dieksplorasi lah tergantung kepentingan dan apa namanya ya sukanya masing-masing memilih papan tulis yang seperti apa kalau saya tadi menggunakan papan tulisnya yang ini nah yang ini nih nah kita klik dua kali ini nah disini akan ada gambar tulis ya Nah tinggal kita kira-kirakan saja nah kita kira-kirakan saja panjang Hai lebarnya seperti apa dengan papan tulisnya nah seperti ini ya kurang lebih seperti inilah ini bisa di eksplorasi lagi oleh sahabat-sahabat tetapi bisa lebih baik lagi ya Nah kemudian apa yang yang diperlukan diperlukan lagi saya ini layaknya sebuah ruang kelas ya atribut-atribut yang di kelas kita sisipkan lagi misalnya disini presiden ya presiden Joko Widodo misalnya aja ya Nah ini sudah ada tinggal klik kali kemudian kita ukurnya bagi ukuran yang sesuai dengan ukuran kelas kita ya Hai mungkin seperti ini terlalu terlalu atas pantulisnya kurang lebih begitulah ya kemudian kita akan mencari lagi gambar kemudian kita perkecil setengah ukuran yang kita akan lagi kita taruh di tengah di sini ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati